Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan ibu guru dan PJJ TKI Samroda Dalam tema dan sub tema yang baru Yuk kita simak bersama-sama Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema Alat komunikasi Tapi sebelum itu yuk kita baca basmalah dulu Bismillahirrohmanirrohim Nah sekarang teman-teman tau tidak apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah alat bantu atau sarana yang kita gunakan Untuk mengirim pesan maupun berita kepada orang lain Jadi alat komunikasi ini memudahkan kita untuk mendapatkan kabar Maupun berita dari orang lain tanpa harus bertemu langsung Alat komunikasi dapat kita bagi dua ya Alat komunikasi modern Yaitu yang terkini dan canggih Serta alat komunikasi tradisional Yang sering digunakan pada zaman dulu Apa-apa saja ya alat komunikasi modern itu Untuk lebih jelas yuk kita nyanyikan dulu lagu berikut ini Alangkah senangnya berkumpul di rumah Menonton televisi bersama Alangkah senangnya jika bertamasha Mendengar radio bersama Nah dari lagu tadi disebutkan ada beberapa alat komunikasi modern Kira-kira apa saja ya Ya benar Televisi Televisi yang ada di rumah kita yang memuat Berita Musik Hiburan seperti sinetron dan film kartun kesukaan anak-anak Dan kemudian ada radio Radio adalah alat komunikasi modern yang kita bisa bawa kemana-mana Tanpa harus dicolokkan ke listrik Kita bisa membawanya saat kita bertamasha Karena dia hanya membutuhkan baterai Kemudian apa lagi ya Laptop atau komputer Yang biasa digunakan untuk bekerja Kemudian telepon genggam atau handphone Yang bisa kita gunakan di masa pandemi seperti ini untuk belajar ya Selanjutnya ada telepon rumah Telepon yang kita gunakan untuk menanyakan kabar saudara teman yang jauh disana Sama ya fungsinya seperti handphone juga bisa digunakan untuk alat komunikasi Nah kemudian apa lagi ya Koran atau majalah Keduanya tidak bisa mengeluarkan bunyi atau suara ya Tapi hanya bisa dibaca dan gambarnya juga tidak bisa bergerak Biasanya koran dan majalah ini disukai oleh siapa ya Benar Ayah selalu membaca koran di pagi hari atau di sore hari Begitu juga dengan majalah Kita suka membaca majalah seperti bunda yang suka membaca majalah masak-memasak Dan anak-anak suka membaca majalah bobo Majalah yang berisi tentang semua dunia anak Sekarang kita akan membahas alat komunikasi yang bersifat tradisional Tradisional itu maksudnya apa ya Tradisional itu maksudnya Alat yang kita gunakan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain Yang sudah ada sejak zaman dahulu Sebelum manusia mengenal teknologi yang canggih dan modern Kira-kira apa saja ya alat komunikasi tradisional itu Nah yuk kita simak videonya satu per satu Yang pertama asap Asap dari hasil pembakaran seperti ranting-ranting ataupun api unggun Dapat kita gunakan untuk memberitahu lokasi kita apabila kita tersesat di hutan Atau di tempat yang tidak berpenghuni Asap akan mengunggung tinggi ke atas dan dapat dilihat oleh orang lain dan kita pun dapat selamat Yang kedua Kentungan Kentungan terbuat dari apa ya? Benar dari bambu Ada pemukulnya dan ada kentungannya yang besar dan berlubang Sehingga bunyinya menjadi nyaring Tung-tung-tung-tung-tung Biasa kentungan digunakan oleh Bapak Siskamling Untuk menjaga ronda malam yang ada di lingkungannya Jadi ketika ada pencuri Ada kebakaran Atau gempa dan bencana lainnya Bapak Siskamling langsung membunyikan ketungan Tung-tung-tung-tung-tung-tung Dan masyarakat pun bisa terbangun dan mengetahui pemberitahuan itu Selanjutnya Lonceng Jaman dahulu belum ada bel sekolah ya Jadi kita menggunakan lonceng Saat kita tidak masuk sekolah Ataupun pulang sekolah Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Kita pun bersorak Karena tidak pulang sekolah Dan sampai sekarang ada juga loh Bapak-bapak ronda malam Yang membunyikan lonceng ini Sesuai dengan jam pada saat itu Kemudian beduk atau petungan yang ada di masjid rumah ibadah orang Islam Biasanya digunakan sebagai penanda masuknya waktu sholat Atau masuknya waktu berbuka puasa Dan dapat dibunyikan pada saat merayakan hari-hari kebesaran agama Islam Seperti hari raya Idul Fitri Idul Adha Kita akan bersama-sama membunyikan beduk atau kentungan di masjid Untuk merayakan hari kebesaran kita Yaitu umat Islam Selanjutnya burung merpati Merpati yang sudah dilatih dan dijinakkan Dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan Kita dapat menulis pesan pada secari kertas Dan kita sematkan pada bagian badan merpati Yang kita ikat dengan tali Merpati itu akan menyampaikan pesan kita kepada orang yang kita tuju Hebat ya Selanjutnya apa lagi ya Iya daun lontar Daun ini pada zaman dulu digunakan untuk Menulis Menggambar pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain Bisa juga pada kayu Pada batu Dan benda-benda lain yang bisa memberi bekas Sehingga pesan itu dapat dilihat Nah itu tadi beberapa alat-alat komunikasi tradisional Sekarang saatnya kegiatan main Yuk kita hitung berapa jumlah handphone berikut ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam buah handphone Sekarang kita lihat Mana ya televis yang lebih besar Yuk kita beri tanda lebih besar dan lebih kecil Ya benar Selanjutnya Ayo kita lengkapi kata dari gambar Apa ini ya Koran Iya Ada huruf yang hilang loh Huruf vokal apa kira-kira ya Ko Iya O Koran A Betul Kita tulis huruf O dan A pada kotak yang kosong Menjadi membentuk kata koran Yuk kita urutkan ya Satu Dua Tiga Empat Lima Hebat Tugas kegiatan main selanjutnya adalah Yuk kita lingkari gambar alat komunikasi yang bersifat tradisional Ada apa aja Kentungan Burung merpati Dan beduk Benar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teman-teman Itu tadi hasil belajar kita materi alat komunikasi dengan beberapa contoh kegiatan main Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton